Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bareng sama saya Ades di channel Rumah Multimedia Oficial. Di video kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana caranya merubah tampilan HP Android menjadi seperti iPhone untuk semua Android. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, pastikan kalian sudah menekan tombol like, share, dan juga subscribe biar channel ini jauh lebih berkembang. Oke, langkah yang pertama, kita masuk dulu ke aplikasi Play Store-nya. Di sini, kalian tinggal cari aja yang namanya iPhone 12 Launcher. Nah, untuk aplikasinya, kalian menggunakan aplikasi yang ini teman-teman, iPhone 12 Launcher. Kalian install dulu terlebih dahulu aplikasinya. Kalau sudah terinstall, langsung aja kalian buka aplikasi Launcher-nya. Kalian tunggu prosesnya sampai selesai. Biasanya memakan waktu sekitar 1-2 menit teman-teman. Nah, di sini, kalian bisa memilih dulu wallpapernya kalian akan menggunakan yang seperti apa. Kalian tinggal swipe aja. Bebas gitu kan wallpapernya. Kalian bisa menentukan sesuka hati kalian sendiri. Di sini saya akan menggunakan wallpaper yang... Ini teman-teman. Kalian pilih Get Started. Pilih Ijinkan. Lalu, Ijinkan lagi teman-teman. Nah, di sini, kalian klik atau kalian tap yang OK Enable Now. Di sini kalian Ijinkan. Terus, kalian pilih lagi OK Enable Now untuk notification aksesnya. Nah, di sini kalian cari iPhone 12 Launcher. Lalu, boleh kan? Nah, di sini kalian bisa memilih yang namanya itu jenis iPhone-nya. Mau Android Style ataupun iPhone Style. Supaya hasilnya jauh seperti iPhone, kalian pilih yang iOS Style. Nah, untuk tombolnya, kalian bisa menggunakan yang fullscreen ataupun yang ada tombol back-nya. Kalau kalian mau menggunakan yang fullscreen, kalian tinggal tap aja di bagian fullscreen-nya sampai muncul tanda centang. Kalau misalkan yang ingin ada tombol back-nya, kalian bisa hilangkan tanda centang-nya. Kalau sudah, kalian tinggal pilih Get Started. Nah, di sini ada beberapa cara-caranya, teman-teman. Untuk swipe sebelah kiri, untuk memunculkan notification center. Untuk swipe sebelah kanan, itu untuk memunculkan control centernya, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk swipe down in the desktop to show search page. Artinya, kalau misalkan kalian swipe down dari atas yang bagian tengah sampai ke bawah, itu akan memunculkan si page atau halaman pencarian, teman-teman. Nanti akan saya contohkan. Seperti, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman. Kalian pilih yang set as default. Supaya nantinya tidak mengulang-mengulang. Nah, kalian pilih yang iPhone 12 Launcher. Lalu, kalian pilih selalu. Maka, otomatis iPhone kalian sudah berubah menjadi iPhone 12. Nah, di sini, teman-teman. Untuk lebih memaksimalkan tampilannya, kalian pilih dulu iPhone 12 yang setting ini. Terus, kalian scroll ke bawah. Nah, di sini kalian tinggal pilih saja Annoying iPhone X Notes. Untuk memunculkan notch di tengah-tengahnya. Nah, bisa kalian lihat di tengah-tengahnya itu ada notch, teman-teman. Itu sudah benar-benar mirip banget seperti HP iPhone, teman-teman. Kalian tinggal back saja dulu. Nah, di sini, kalian tinggal lakuin contoh dulu. Sebelah kiri, swipe down-nya. Itu memunculkan notifikasi center, teman-teman. Untuk sebelah kanan, swipe down-nya itu untuk memunculkan notifikasi... Eh, sorry, salah. Untuk memunculkan kontrol center, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk yang tengah-tengahnya, itu untuk halaman pencarian. Seperti itu. Dan ini juga ada nih, teman-teman, yang namanya itu assistive touch-nya. Nah, ini teman-teman nih. Yang saya putar-putar di sini. Oke deh, ini sudah benar-benar mirip seperti iPhone. Dari mulai icon-icon-nya, sampai ke bagian-bagian lainnya, teman-teman. Seperti itu. Oke deh, kalau sudah, kalian tinggal menikmati saja si tampilan layar handphone iPhone-nya. Kalau sudah kayak gitu, kalian bisa share gitu kan ke social media yang kalian punya. Oke deh, untuk videonya cukup sampai di sini saja. Karena sudah berhasil. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.